Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiato Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi kali ini kita akan coba bahas terkait dengan berita atau informasi Adanya ribuan P3K yang sudah diangkat sejak tahun 2022 Tetapi sampai dengan hari ini mereka belum menerima gaji Dan hal ini tentunya membuat risau para P3K ini Karena dikhawatirkan jika sampai dengan bulan Juli besok mereka tetap belum mendapatkan haknya Atau belum mendapatkan gaji Status mereka sebagai P3K akan dicabut oleh pemerintah pusat Dan hal ini tentunya sangat merugikan bagi para P3K yang sudah diangkat sejak tahun 2022 tersebut Dan kali ini kita akan coba lihat Sebenarnya kendalanya apa Kok sampai setahun lebih bahkan Mereka belum mendapatkan gaji sebagai P3K Untuk itu bagi yang penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan gaji P3K yang belum dibayarkan selama kurang lebih setahun Diberitakan oleh Satelit News Judulnya Gaji Tak Dibayar Hingga Bulan Juli P3K Guru Terancam Dicoret Kita coba bacakan ya PMK Pandeglang saat ini sedang mengebut proses pembayaran gaji Untuk 1.665 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat tahun 2022 lalu Soalnya apabila hingga Juli 2023 ini belum dilakukan pembayaran Status mereka sebagai pegawai bisa dicoret oleh pemerintah pusat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pandeglang Muhammad Amri mengatakan Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan proses pemeriksaan berkas fisik para P3K Guru tersebut Soalnya kata dia setelah dinyatakan lulus seleksi P3K Guru Masih ditemukan banyak persoalan atau belum dilengkapinya berkas fisik oleh para pegawai tersebut Ya masih diverifikasi berkasnya Karena masih banyak ditemukan berkas kurang lengkap atau ada perubahan katanya Jumat 16 Juni 2023 Persoalan itu lanjutnya akan segera diselesaikan paling lambat akhir pekan ini Karena pihaknya belum bisa memberikan surat keputusan atau SK pengangkatan Dan surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT kepada para pegawai tersebut Hal itu lanjutnya menjadikan pihaknya belum bisa membayarkan gaji kepada para pegawai yang baru diangkat tersebut Belum bisa dibayarkan gajinya Kalau sampai Juli nanti tidak dibayarkan status mereka sebagai P3K bisa dicoret katanya Amri memastikan pihaknya akan segera menyelesaikan verifikasi dan segera membuat SK bagi ribuan P3K Guru tersebut Secara keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji ribuan P3K Guru selama 1 tahun lebih Lebih dari 80 miliar Kita pasti akan segera selesaikan Insya Allah Juni nanti semuanya selesai dan pembayaran gaji mereka juga bisa dilakukan Tandasnya Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan Adanya ribuan P3K Guru yang belum digaji selama 1 tahun lebih ya Tapi tentunya saya belum menangkap atau belum paham terkait dengan informasi atau berita ini Apakah kendalanya karena memang proses pemberkasannya belum selesai sejak tahun 2022 Atau seperti apa Kok bisa P3K yang diterima di tahun 2022 atau diangkat di tahun 2022 Sampai dengan tahun 2023 ini belum menerima SK Belum mendapatkan SPMT Padahal kan prosesnya sudah sangat lama Seharusnya hal tersebut bisa segera diselesaikan oleh PMK Pandeglang ya Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu berkaitan dengan informasi ini Pastinya seperti apa Apakah P3K Guru ini belum melengkapi proses pemberkasan sehingga SK dan SPMT belum bisa keluar Atau memang mereka sudah diangkat Sudah mendapatkan SK tetapi belum digaji selama 1 tahun gitu ya Jadi mungkin teman-teman yang tahu bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jadi itulah informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf berada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati